Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua apa kabar? Welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku Ibn Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya yang ada di rumah Nah di video kali ini Aku mau sharing Tentang bagaimana caranya Aku dan suami melakukan KB alami selama kurang lebih 3 tahun dan alhamdulillahnya berhasil Nah mau tau videonya Seperti apa? Tonton terus Videonya sampai akhir Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk klik like Di video ini dan subscribe channel aku ya Karena subscribe itu Gratis Let's check this out Jadi Setelah aku Melahirkan anak aku yang pertama Aku langsung melakukan KB sunti Nah tapi Apa jeleknya Aku itu jadi gak cocok sama KB sunti Karena tidak Mendapatkan haid rutin setiap bulan Nah setelah itu Aku coba pakai KB pil yang diminum Itu juga ternyata tidak cocok Karena ketika aku konsumsi KB pil Aku langsung merasakan Pusing Meriang gitu Jadi kayak orang sakit Setelah aku stop Penggunaan KB pil Sakit itu langsung hilang gitu Jadi memang ini karena Si KB pil itu sendiri Nah akhirnya aku dan suami Memutuskan untuk melakukan KB alami Jadi untuk melakukan KB alami ini Yang pertama kali aku lakukan adalah Aku harus mengetahui Kapan masa subur Aku Nah untuk mengetahui Masa suburnya Udah aku buatin video Kalian klik aja disini Nanti kalian bisa lihat Gimana caranya aku menghitung Masa subur aku ya Kemudian setelah Aku tahu masa subur Setelah itu Aku tidak akan Aku dan suami Tidak akan melakukan hubungan intim Saat masa subur Karena saat masa subur itu Adalah saat-saat Sel ovarium siap Dibuahi oleh sperma Jadi Kami tidak Menggunakan Yang namanya Alat kontrasepsi yang lainnya Hanya menggunakan metode Penghitung masa subur Nah selanjutnya Aku dan suami juga melakukan Yang namanya Senggama terputus Senggama terputus ini Bisa dibilang oleh Kalangan-kalangan ibu-ibu Itu adalah Keluar di luar Jadi Aku dan suami Tidak melakukan Penetrasi Di dalam rahim Jadi langsung di luar Nah ini resikonya Sangat tinggi Ketika Sang suami Atau sang istri Tidak menyadari Bahwa sudah akan Melakukan penetrasi Jadi memang harus Apa namanya Harus Siaga ya Kalau untuk melakukan Senggama terputus ini Untuk mempraktekan KB Senggama terputus ini Butuh komitmen Yang tinggi Antara suami dan istri Karena bisa aja Ada tetesan-tetesan Sedikit Yang tertinggal Di dalam Rahim istri Dan itu bisa menyebabkan Kehamilan Jadi memang harus Konsekuensi ya Dengan Pilihan yang sudah dipilih Oleh suami dan istri Nah selanjutnya Aku juga menggunakan Metode kalender Di sini metode kalender ini Berhubungan dengan Yang pertama Yaitu Mengecek Masa subur Jadi aku selalu Menulis dan mencatat Kapan aku Hari pertama Haid aku Dan kapan Haid aku Itu berhenti Nah dari situ Aku akan mengetahui Masa subur Yang akan aku alami Tapi kebanyakan Teman-teman aku Ada yang menggunakan Alat tes Pengukur Kesuburan tubuh Yang seperti Tespek itu Kalau misalnya Memang teman-teman ragu Kapan Terjadinya Masa subur Nah Jadi Itu KB alami Yang aku lakukan Sama suami Jadi aku Tidak memakai Kondom Atau Alat kontrasepsi Lainnya Aku hanya Menghitung KB kalender Dan menghitung Masa subur Aku Di situ Aku bisa Menerapkan Metode ini Selama kurang lebih Tiga tahun Nah Negatifnya Dari Metode KB alami Ini adalah Kita harus Rajin Dan harus Tekun Dalam Mencatat Kapan Hari Pertama Haid Kapan Jadwal Haid Dan Kapan Masa subur Jika itu Terlewat Maka Itu tidak Akan berhasil KB alaminya Nah KB alami Ini Juga Hanya Bisa Dipakai Untuk Wanita Wanita Yang Haidnya Teratur Karena Haid teratur Itu Bisa Menghitung Masa subur Kalau misalnya Nanti Haidnya Tidak Teratur Nanti Masa subur Juga Tidak Bisa Dihitung Secara Manual Harus Menggunakan Alat Penguji Masa Kesuburan Jadi Gitu Ya KB alami Yang Aku Pakai Dengan Suami Yang Pertama Tadi Menghitung Masa Subur Yang Kedua Tadi Senggama Terputus Dan Yang Ketiga Adalah Menggunakan Metode Kalender Nah Buat Bunda Bunda Nih Sama Ayah Yang Sedang Bingung Mau Pakai KB Metode Apa Coba Biar Yang Lain Juga Bisa Tahu Tentang KB Yang Digunakan Untuk Pasangan Pasangan Terima Kasih Sudah Menonton Videonya Jangan Lupa Di Like Dan Share Video Ini Sebanyak Banyak Ke Teman Teman Kalian Thank You For Watching See You On My Next Video Bye Assalamualaikum